Halo semua apa kabar semoga dalam keadaan baik dan sehat topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah record record sebenarnya adalah konsep yang relatif baru di Java diperkenalkan mulai di JDK versi ke-14. Mari kita bahas mengenai apa sih record ini terlebih dahulu kita akan awali dengan tujuan dari sesi kali ini setelah menyelesaikan sesi ini ada diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan motivasi dari konsep record yang kedua mampu menjabarkan konsep dasar dari record dan yang ketiga tentu saja mampu menggunakan konsep record untuk mengembangkan suatu solusi yang efektif berikut adalah subtopik yang akan kita diskusikan yang pertama dalam motivation yang kedua adalah basic concept dari record dan yang ketiga adalah bagaimana cara menulis record Mari kita mulai Oke kita akan awali dengan motivasi dari kenapa sih kita perlu belajar yang namanya record gitu atau record ini buat apa sih gitu ya kita akan flashback sedikit ke konsep enkapsulasi jadi saya pikir teman-teman sudah paham yang mengenai konsep enkapsulasi jadi enkapsulasi pada dasarnya adalah sebuah prinsipal yang ada pada OU dimana sekumpulan values yang saling relevan yang satu dengan yang lain yang terikat satu dengan yang lain itu dibungkus bersama dengan operasi-operasi yang relevan terhadap nilai-nilai tersebut jadi mereka dibungkus bersama dalam suatu unit dalam sebuah kapsul yang namanya enkapsulasi jadi dalam sebuah kapsul objek jadi dibungkus dia dalam sebuah objek yang objek tersebut kemudian bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang ada di dalam dirinya atau di terdaftar dalam dirinya Nah ketika kita mengenkapsulasi sekumpulan nilai maka nilai-nilai tersebut akan diatur visibility nya atau misalnya apakah contoh yang misalnya apakah sebuah atribut dalam sebuah objek itu bisa diakses oleh pertama sama tentu dirinya sendiri ya oleh objek itu sendiri kemudian apakah bisa diakses oleh objek lain tapi kelasnya masih sama atau bisa enggak dia diakses oleh objek itu sendiri dan turunan-turunannya kelas-kelas turunannya atau misalnya bisa enggak dia diakses oleh objek lain dari kelas lain atau bahkan di luar paketnya jadi level dari visibility suatu atribut itu bisa didesain tergantung sama ya kebutuhannya kebutuhan dari solusi kita seperti apa nah ada isu lain yang juga menarik yaitu mengenai modifiability jadi sebuah atribut itu kita perlu sadari seberapa jauh sih dia itu bisa dimodify ya atau bisa dibagi jadi dua kategori ya bisa dimodify atau tidak bisa dimodify nah tidak bisa dimodify ini juga ada dua penyebabnya ya yang pertama memang dia memang tidak boleh dimodify atau yang kedua dia memang tidak pernah dimodify jadi in real case juga tidak pernah dimodify gitu jadi mau diapain juga dia tidak bisa ada tidak pernah dimodify ya misalnya sebagai contoh terbit dan tenggelamnya matahari misalnya itu kan tidak bisa dimodify jadi dari timur ke barat timur ke barat arahnya itu begitu kalau dari perspektif kita ya timur ke barat timur ke barat sebenarnya moving itu bumi ya cuman dari perspektif kita dari timur ke barat pergerakannya itu enggak bisa dimodify ya bukan hanya tidak bisa dimodify eh tidak pernah tidak pernah juga itu bisa diubah atau tidak pernah berubah gitu ya kalau pun sandanya bisa diubah Hai kenyataannya enggak pernah berubah jadi eh kurang lebih seperti itu nah contoh kasus yang yang bisa kita kita lihat ya mengenai modifiability nih misalnya contohnya social security number atau SSN jadi SSN tuh kayak NIK gitu ya nomor induk kependudukannya nah nomor induk kependudukannya bisa nggak sebenarnya berubah nggak bisa ya yang berubah itu adalah nama personnya yang misalnya ya eh misalnya si Bejo gitu ya saya pengen namanya lebih keren jadi Patrick misalnya gitu ya ya dia tinggal ajukan aja ke pengadilannya nanti dia akan kalau setuju ya dia akan dipanggil Patrick gitu ya itu contoh yang kedua misalnya adalah GPS koordinat ya jadi koordinat GPS itu kan ada latitude dan longitude ya jadi ada dua dua value ya bentuknya desimal sorry bentuknya eh freksian poinnya bukan desimal freksian poin em double gitu ya kalau di di representasikan di java ya tipe datanya double nah eh sebuah eh GPS position itu tidak bisa diubah ya misalnya nanti ada contohnya titik tertentu itu akan adalah merupakan tempat tertentu ya tidak bisa diubah tidak bisa digeser misalnya ah tambahin dikit deh ah kurangin dikit enggak nggak bisa diubah itu jadi titik tersebut adalah tempat tertentu gitu ya nanti kita akan lihat contohnya yang lebih 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 lagi ya Nah kita lihat kes tadi yang pertama tadi SSN ya jadi SSN itu diberikan oleh pemerintah jadi ketika teman-teman let's say didaftarkan ya oleh orang tua ke Dukcapil gitu ya catan sipil nah masuk ke kakak ya kartu keluarga nanti ada apa namanya NIK nya gitu ya Nah kalau sama now bahkan sejak lahir dia punya NIK yang lahir terlaporkan dia langsung punya NIK Nah itu akan menetap selama-lamanya ya eh bukan hanya menetap selama-lamanya tapi memang tidak pernah berubah yang nilai juga tidak pernah berubah meskipun personnya misalnya ya apa namanya namanya bisa berubah kemudian foto tampilannya juga bisa berubah ya seiring berjalannya waktu nah kemudian eh di sini si SSN ini atau social security number atau NIK ya itu kita representasikan dalam bentuk final attributes ya biasanya kita buat final attributes karena memang dia tidak 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 akan berubah gitu ya sampai kamu tidak pernah berubah ya ini menunjukkan bahwa si atribut tersebut adalah sebuah constant variable kira-kira seperti itu atau constant attribute ya yang hanya bisa di-set sekali dan untuk selama-lamanya Oke kita lihat kasus yang kedua yaitu GPS location tadi nah GPS location itu ada latitude dan longitude nya ya kedua value ini kalau kita representasikan di tipe data ya itu adalah double ya double ya kemudian titik dari suatu GPS location itu tidak bisa berubah dan dia berada pada atau dia menunjuk pada suatu tempat tertentu gitu ya misalnya contoh disini adalah location nya kampus tdl kampus del di sana nah posisinya adalah di latitude ya 2.385652 gitu ya kemudian longitude nya di 99.4147541 misalnya gini nih saya geser dikit deh ini apa nomornya nih kayaknya dikit lagi biar cantik nih misalnya saya bikin jadi 100 ya untuk longitude nya terus latitude nya saya ganti jadi misalnya dua setengah gitu ya biar bulat nih biar cantik dia nggak bisa ya kalau teman-teman ubah itu maka dia tidak akan lagi menuju ke titik dimana kampus tdl berada di berada tempat lain gitu nah ini adalah contoh dimana eh latitude dan longitude titik tertentu itu tidak bisa diubah kalau diubah dia akan menuju ke lokasi yang 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 tidak sama lagi gitu jadi eh disini si latitude dan long itu juga kita bisa mark kita bisa mark dengan final atau constant ya jadi tidak tidak berubah ya untuk menuju ke tentu saja disini kasusnya adalah kampus tdl ya kalau rumah teman-teman yang mungkin titiknya akan berbeda ya kalau ada rumah dari teman-teman yang nempel tembok nah dengan kampus del mungkin ya itu mungkin masih di di titik yang nggak sama oleh si oleh siapa nih GPS ini location ya itu mungkin masih masih sama gitu atau mungkin digeser sedikit aja itu contoh Oke kita akan lihat konsep dasar dari record nah record pada dasarnya adalah kelas ya tapi kelas yang spesial jadi kayak enum menu itu kan kelas juga ya cuman kelas yang 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 spesial ya jadi semua record itu sebenarnya adalah keturunan dari kelas record itu nanti ada kelas record yang di ada di java jadi abstrak ya mirip dengan kasusnya enum kemarin ya itu kan sebenarnya juga apa namanya enum yang teman-teman create itu adalah turunan dari kelas enum juga ya nah kira-kira seperti itu kemudian salah satu ciri unik dari record adalah immutability jadi si record itu sifatnya immutable ya teman-teman mungkin masih ingat ya immutable itu apa immutable itu adalah sifat tidak bisa diubah ya jadi value-nya itu permanen ya kalau teman-teman mau meng-create objek perubahan dari suatu objek yang immutable maka teman-teman akan meng-create objek yang berbeda ya teman-teman create objek yang berbeda berdasarkan let's say apa namanya kalau di kasusnya GPS ya bergeser suatu titik gitu ya atau suatu koordinat itu teman-teman geser sedikit nah itu dia akan menjadi sebuah objek location yang berbeda kira-kira seperti itu nah yang perlu diingat juga bahwa konsep record ini masih cenderung baru di-introduce di jdk-14 ya versi 14 itu preview apa yang dimaksud dengan preview ya preview itu artinya teman-teman harus enable fiturnya karena by default dia tidak ada di standar jdk-nya jadi teman-teman harus enabling fitur tersebut atau teman-teman bisa pakai jdk-16 yang memang by default sudah ada di jdk-nya ya sudah ada di standarnya kira-kira itu untuk konsep dari record nah kita akan coba lihat seperti apa sih kalau kita nulis sebuah sebuah record yang nanti kita akan akan punya contohnya oke eh bagaimana cara menulis sebuah record nah kita akan menggunakan sebuah case study gps tadi ya karena cukup simpel ya jadi kita punya sebuah nanti kita akan bikin sebuah kelas yang mendeskripsikan poin atau titik yang maksudnya adalah lalu latitude dan longitude isinya adalah dua biji itu lalu kita akan coba representasikan posisi itdl kampus itdl dengan menggunakan kelas tersebut ya nanti sambil kita akan lihat karakteristik dari si apa namanya ini si si recordnya baik ini adalah contoh implementasi dari gps location tapi dengan menggunakan kelas biasa nah disini teman-teman bisa perhatikan ya kita punya dua buah atribut yang dimark dengan final artinya ini constant ya tidak bisa diubah dia hanya bisa di set sekali untuk selamanya kemudian kita punya sebuah apa ya sebuah constructor ya disini disebut dengan canonical constructor apa itu canonical constructor jadi constructor yang menelis seluruh apa namanya atribut ya jadi semua atribut yang ada dalam si kelas ini ya itu akan bisa di set dengan menggunakan si constructor yang canonical ini jadi disini kalau canonical kalau kebetulan kita punya dua buah atribut maka si canonical ini akan melis dua buah parameter ya jadi nanti dia akan menerima value untuk setiap atribut yang ada di di instance level di kelas ini gitu ya lalu kita akan punya dua buah asesor dua buah getter gitu ya asesor get-get latitude get longitude gitu ya kemudian itu very simple kemudian kita punya sebuah two string ini biasa ini ya jadi supaya menampilkan konten dari si si point ini ya longitude nya berapa latitude nya berapa gitu kira-kira nah disini kita tidak punya mutator kenapa kita nggak punya mutator ya nggak ada gunanya kenapa nggak ada gunanya karena si latitude dan longitude ini sudah final ya ngapain apa yang mau di dimute apa yang mau di diubah gitu karena disini tidak bisa diubah lagi ya dia sudah sekarang dan selamanya gitu ya udah diubah sorry dia tidak bisa diubah hanya sekali bisa di set ya nah kita akan coba lihat bagaimana kalau kita merepresentasikan similar sense ya tapi dengan cara yang berbeda yaitu dengan record nah teman-teman bisa lihat disini kalau kita pakai record itu code nya itu jauh lebih simple ya jauh lebih concise gitu ya nah cuman memang nulisnya agak beda dengan kelas biasa namanya juga kelas spesial ya jadi kita akan menggunakan keyword record kemudian setelah keyword record kemudian nama dari record nya lalu kita di sana nge-listing daftar apa namanya daftar attribute ya daftar instance level attribute yang nanti akan dimiliki oleh si si siapa namanya ini si record ini gitu ya jadi contohnya disini saya punya latitude dan longitude ya ya cuman 2 biji ini ya dan secara otomatis nanti kita akan punya 2 buah private final attribute ya yang yang latitude dan longitude ini nulisnya cuman gini doang gitu ya kemudian secara otomatis kita juga akan punya sebuah canonical constructor gratis ya dibikin oleh java ya under the hood ya kita nggak lihat kemudian belum cukup ya java masih baik ya dia masih memberikan anda 2 buah asesor metode di kasus ini karena kita cuma punya 2 buah attribute ya jadi otomatis kasih anda asesor nah yang perlu dicatat disini asesornya tidak menggunakan prefix get jadi langsung menggunakan latitude atau longitude tapi pakai ini pakai kurung ya artinya to method gitu ya itu yang perlu diingat kemudian teman-teman juga bisa menambahkan metode yang menurut teman-teman perlu ya misalnya contoh kalau disini saya bisa tambahin move ya metode move ini digunakan untuk memindahkan suatu titik ke titik lain tapi tidak mengubah nilai dari instance nya setelah saya bisa bikin saya bisa create sebuah sebuah apa namanya titik yang baru lalu saya akan meritan distance nya gitu ya jadi apa namanya tidak mengubah nilai dari instance nya ini tapi meng-create instance lain yang mencerminkan pergeseran baru gitu ya kemudian disini saya bisa meng-overwrite juga contoh ya to string ya jadi saya meng-overwrite to string milik si parent nya siapa parent nya parent nya adalah kelas record ya jadi ada di java lang record oke kira-kira itu jadi teman-teman bisa tambahin juga metode-metode lain yang dirasa perlu ya silahkan anda ada masalah nah kemudian kita coba run disini kita punya sebuah sebuah driver ya sebelah kanan ya sebelah kiri atas ini adalah kelas ya yang biasa lalu yang dibawah itu adalah record kemudian kita coba pakai dengan cara yang sebelah kanan nah bila diperhatikan disini saya create sebuah point biasa kemudian saya juga punya point record ya PR kemudian dua-duanya di instantiate ya instantiate dengan value yang sama kemudian saya print ya ya saya print si P saya print lalu yang dibawah saya print si PR sama kemudian saya juga print dengan cara yang lebih manual gitu ya saya nggak pakai two string saya menggunakan get latitude dan get longitude ya untuk si P untuk si point lalu saya menggunakan latitude dan longitude dalam bentuk function atau dalam bentuk method ya untuk si PR karena PR ini adalah recordnya disini yang mau saya emphasize adalah bagaimana aksesor itu berbeda antara ketika teman-teman bikin kelas karena kalau teman-teman bikin kelas biasa teman-teman harus ngikutin convention yaitu dengan menggunakan prefix get sementara untuk record teman-teman tidak perlu menggunakan get lagi karena si Java sudah memberikan aksesor Gretong buat anda dengan menggunakan nama dari atributnya jadi latitude langsung kurung gitu ya itu metode kemudian longitude juga demikian gampang ya jadi outputnya sama persis ya nggak ada bedanya oke kira-kira seperti itu nah ini ada beberapa hal yang saya minta teman-teman coba explore ya nah yang pertama adalah coba teman-teman bandingkan antara record dengan enumeration dan ordinary class apa sih bedanya gitu coba teman-teman buat sebuah tabel kemudian bikin contrengan contreng ini bisa nih bisa nindak nindak gitu ya contrengan kemudian coba teman-teman cari kasus dimana record ini bisa diaplikasikan di lingkungan teman-teman di lingkungan teman-teman contoh tadi misalnya NIK NIK itu nggak bisa dijadikan record karena NIK itu cuma sebuah atribut dari apa dari sebuah data diri atau dari sebuah identity gitu ya jadi identity itu kan ada namanya ada NIK nya ada mungkin jenis kelamin ada tanggal lahir nah kalau yang bisa yang tidak bisa berubah hanya NIK nya sementara atribut yang lain itu bisa diubah maka identity itu tidak bisa dijadikan record coba cari yang lain kemudian coba lihat di project yang teman-teman kerjain ya kira-kira ada nggak aspek yang kurang lebih bisa nih kayaknya yang dibikin record nih ya coba teman-teman explore nah saya pikir itu saja untuk sesi kali ini ini mengenai record nggak terlalu sulit ini adalah varian yang menarik untuk merepresentasikan kelas yang memang tidak ditujukan untuk diubah nilai-nilai pada instance atributnya jadi ini kayak shortcut gitu lah oke saya pikir itu saja terima kasih untuk perhatian teman-teman sampai ketemu lagi di sesi yang lain ciao